Burung yang sekali menempel jeruji selama tiga ketukan, menempel jeruji ya, tiga ketukan, atau lebih akan mendapat bendera putih peringatan juga. Tidak layak mendapat koncer A. Apabila dua kali menempel jeruji dalam hidupan lebih dari tiga ketukan, maka akan mendapat bendera hitam. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Yang komandannya itu tetap bendera koncernya. Jadi tiga maupun dua itu yang pertama dari koncernya ini, kalau sama-sama nominasi. Itu saja mungkin, tidak ada perubahan. Ya, kalau kelas SKMN yang tiket 6,5 dan 5,5, yang sangkar SKMN, balak tidak bisa ikut. Itu saja. Murai batu balak tidak berikut. Purni medan semua yang berikut. Itu sudah cukup. Saya kira berada-ada. Ya, yang saya katakan. Kalau yang biasanya SMP masih boleh. Untuk kacar ada 9 poin. 9 poin. Kalau satu-satu saya bacakan, kasihan lainnya nanti ya. Makasih. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam keburan dan salam kecamanya seluruh Nisantara. Dalam hal ini, saya sebagai Divisi Lomba SMM memberikan pengumuman mengenai kriteria untuk burung kacar. Karena di sini SMM, with SKMN, di situ ada lomba kacar. Dalam hal ini saya sebutkan pelanggaran burung kacar untuk di Simak. Satu, fisik cacat seperti bulu tidak tumbuh pada bagian tertentu. Patah pergelangan kaki, sayap patah atau sayap turun kelihatan tidak normal. Paruh patah dan sebagainya. Yang pada dasarnya, cacat fisik pada burung tersebut akan mendapat berah hitam. Jadi perhatikan, cacat pasti didiskualifikasi. Burung kacar larwo dada hitam atau kacar jawah tidak diperbolehkan mengikuti lomba yang diselenggarakan SKMN. Apabila terdapat, akan dibuatkan bendera hitam juga, diskualifikasi juga. Poin tiga, burung terjun ke lantai sebanyak satu kali, di bawah tiga ketukan akan mendapat bendera putih. Peringatan, tidak berhak mendapat koncer A. Nah, apabila terjun ke lantai dua kali di bawah tiga ketukan, akan diberikan bendera hitam diskualifikasi. Sedangkan apabila burung terjun ke lantai satu kali, tetapi waktunya lebih dari tiga ketukan, maka akan langsung mendapat bendera diskualifikasi hitam. Untuk poin empat, burung bagom atau bola saat juri masuk ke gantangan, tidak ada toleransi, langsung mendapat bendera diskualifikasi hitam. Untuk poin lima, burung yang sekali menempel jeruji selama tiga ketukan, nempel jeruji ya, tiga ketukan, atau lebih akan mendapat bendera putih, peringatan juga. Tidak layak mendapat koncer A. Apabila dua kali menempel jeruji dalam hidupan, lebih dari tiga ketukan, maka akan mendapat bendera hitam, diskualifikasi juga. Poin enam, terpenting juga, ini yang wajib diperhatikan, akumulasi pemberian dua bendera putih, satu dari pelanggaran sangkar, dan satu dari pelanggaran burung, maka secara otomatis pemberian dua putih tersebut digantikan dengan diskualifikasi. Akumulasi bendera putih dua, sangkar, dan pelanggaran burung itu langsung kita gantikan dengan diskualifikasi bendera hitam. Demikian, sudah jelas. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa! Sampai jumpa! Sampai jumpa! Sampai jumpa! Sampai jumpa!